. Manajemen Arema lepas Dev Mustain secara resmi, Minggu, tanggal 19 Desember 2021. Gelandang asli Sido Arjo itu menjadi pemain pertama yang dilepas Arema di bursa transfer pemain paru musim Liga 1 2021 dan 2022 ini. Dev dipastikan tidak menjadi bagian dari skuad Singoedan di putaran kedua nanti. Kabar dicoretnya pemilik jersey bernomor punggung 92 itu mulai santer ketika putaran pertama berakhir. Pada putaran pertama lalu, tercatat Dev cuma tampil dalam 6 pertandingan saja, 113 menit. Berdasarkan komunikasi dengan manajer Ad Interim Arema, Muhammad Ali Rifqi, hasilnya Dev memutuskan berpamitan. Terima kasih kepada Dev yang telah memberikan kontribusi kepada tim Singoedan, kata Ali dalam rilis yang diterima We Armania. Ali Rifqi menyampaikan alasan Arema melepas Dev Mustain di paruh musim ini. Menurutnya, manajemen Arema pada dasarnya menghormati keputusan si pemain. Dev pamit karena ingin memiliki tujuan besar, sama-sama membesarkan sepak bola Indonesia. Dev sampai kapanpun masih menjadi keluarga besar Arema dan silaturahmi harus tetap terjalin, imbuhnya. Arema tidak boleh egois mencegah dia, tapi yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan penuh untuk berkembang meski sudah tidak menjadi bagian dari Arema. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk Dev semoga sukses ke depannya. Dev Mustain belakangan dihubung-hubungkan dengan klub lamanya, PSS Sleman. Kemana pun akan berlabuh, Ali Rifqi mendoakan agar pemain berusia 29 tahun itu bisa sukses. Kami optimistis di klub barunya nanti Dev akan menjaga kualitasnya seperti saat bersama Arema. Dev adalah pemain dengan reputasi dan dedikasi yang baik dan bagus. Dia punya obsesi besar untuk mengembangkan dirinya di sepak bola, pungkasnya. Dev Mustain sempat menyimpan asa besar bersama Arema di musim keduanya. Terima kasih telah menonton!